Hari ini, saya adalah Romo Yeremias Balapitur Duan, MSN. Beliau lahir di Lewuka, Lembata, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Juni 1953. Mengecap pendidikan sekolah dasar di tahun 1960 sampai dengan 1966 di SD Negeri Lewuka, Lembata. Tahun 1967 sampai dengan tahun 1975, masuk ke Seminari San Domingo Kokeng Flores. Dan di tahun 1976 sampai dengan 1977, beliau masuk ke Novisiat MSF Salatiga. Pada tanggal 31 Januari 1977, beliau mengucapkan call pertama sebagai anggota MSF di Yogyakarta. Tahun 1977 sampai dengan 1983, beliau mengenyam pendidikan di IFT Berda Bakti, Yogyakarta. Dan di tahun 1980, beliau mengikuti tahun orientasi pastoral di Parogi Ampah, Kalimantan, Tengah. Pada tanggal 22 Juli 1983, mengucapkan Paul Bekal sebagai anggota MSF di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Dan akhirnya, pada tanggal 6 Januari 1984, beliau menerima tahbisan imamat di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Di tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, Roma Yireh bertugas di Parogi Santo Yohanes Evangelista Kudus. Dan pada tahun 1988 sehingga 1992, melanjutkan studi perkawinan dan keluarga di Institut Yohanes Paulus II di Roma. Pada tahun 1992 sampai dengan 2001, beliau bertugas di beberapa parogi di Kusupan Agung, Semarang. Dan di tahun 2001 sehingga tahun 2007, beliau bertugas sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI di Jakarta. Dan pada tahun 2008, beliau mengenyang pendidikan mengitui kursus konseling dan terapi keluarga di SEFAM, Kota Manila, Filipina. Dan sekembalinya dari Filipina, beliau bertugas di Parogi Santo Paulus Miki Salatiga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Di tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, beliau bertugas sebagai Ketua Komisi Keluarga Kusupan Agung, Semarang. Dan di tahun 2021 sampai dengan sekarang bertugas di Parogi Santa Maria Bubu. Pada malam ini sangat istimewa, Promo Yiri akan memberikan materi dan nanti juga akan ada kelompok sharing. Untuk pertanyaan atau sesi tanya-jawab, kemungkinan tidak ada dan akan diganti dengan Promo Yiri menyediakan waktu. Pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan ke HP beliau atau ke email beliau. HP di 0812-9751-698 dan email yrimsf.gmail.com Demikian Promo Suster Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di awal sebagai moderator. Dan apakah Promo Yiri sudah siap, Promo? Promo? Siap? Siap. Baik, Promo. Waktu dan layar kami berikan kepada Promo Yiri. Silahkan. Oke, ini deh kecilnya. Oke. Oke. Slide screen itu sudah kelihatan semuanya? Sudah ramah. Sudah kelihatan ya? Sudah ramah. Ya, suara saya juga? Jelas, jelas. Oke. Kepada porong sedulur semuanya, semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa dan berkah dalam. Pagi-pagi luar biasa. Pagi-pagi luar biasa, senang, seger, sehat. Amin. Waras. Waras juga. Waras. Salam waras ya, Moya. Amitabah. Amitabah. Oke, teman-teman yang kece, sangat bahagia malam hari ini. Bisa bertemu lagi, meskipun secara online. Tapi bisa mengobati kekangenan setelah kita berpisah. Mungkin sudah hampir dua tahun lebih. Karena Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang sudah dibubarkan dan dikembalikan ke Komisi Keluarga di tingkat Kevikepan. Maka sejak Februari 2021 sudah tidak ada Komisi Keluarga di tingkat Keuskupan. Maka kami bersama pengurus juga sudah diberhentikan dan mengembalikan mandat itu kepada Keuskupan. Dan sekarang boleh bertemu dengan Bapak Ibu yang tergabung dalam tim pelayanan pastoral keluarga paroki di seluruh Keuskupan Agung Semarang. Luar biasa. Karena Anda adalah ujung tombak dari karya kerasulan keluarga. Karena Anda sendiri adalah ahli-ahlinya hidup berkeluarga. Maka saya sangat senang bahwa Anda semua bisa mengikuti acara ini dan ini sesi atau tema yang terakhir. Dan saya ingin juga mengaturkan provisiat kepada Komisi Keluarga Kevikepan Semarang yang mengambil terobosan luar biasa mengadakan kursus ini. Dan diikuti hampir lebih dari 200 atau 300 orang selama hampir satu bulan ini. Ini sangat membekali kita semua supaya bisa menjadi agen untuk merawat, melindungi, mengembangkan, dan membela perkawinan dan keluarga. Karena kita tahu keluarga adalah fondamen dasar, unit terkecil dari gereja dan masyarakat. Maka seperti Almarhum Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik peranan keluarga Kristiani dalam dunia modern, mengatakan bahwa masa depan umat manusia hanya akan melewati keluarga. Maka sangat pantas kita pada kesempatan ini sudah cukup banyak belajar materi-materi yang disajikan. Dan malam hari ini saya diberi tugas untuk memberikan tema pendampingan jadul, singpar, dan glamur. OPPO IKU kita tunggu setelah yang satu ini. Alur acara kita malam hari ini. Tidak bergerak. Halo, Romu Iwan. Tidak maju. Alur acara kita malam hari ini, topik pertama pendampingan jaduler kece. Janda duda luar biasa yang kece. Lalu topik kedua pendampingan singpar, luar biasa single parent. Dan topik ketiga pendampingan lansia, tapi saya ganti dengan singkatan glamur, golongan lanjut umur yang keren. Nah, kenapa saya yang diberi tugas? Apakah karena memang saya sudah di usia-usia glamur atau lansia? Sehingga dari semua pembicara, mungkin saya yang paling glamur sudah masuk golongan lanjut umur. Karena nanti bulan Juni nanti sudah berumur 69 tahun. Sudah 69 tahun. Maka saya diberi tugas untuk membawakan tema-tema yang ada di batas usia kita. Dan topik-topik ini biasanya tidak terlalu diminati, karena akan banyak persinggungan dengan kesedihan, duka cita, karena kehilangan pasangan, perpisahan, bahkan juga di usia-usia tua, karena kita semua kepinginnya mau tetap nom terus. Tidak mau jadi glamur, tapi itu tidak bisa dihindari. tetapi ini juga tidak bisa kita hindari karena kita akan sampai juga ke sana. Baik yang sekarang ini masih bersama pasangan, suatu ketika mungkin akan jadi jadul juga. Semoga tidak ada yang menjadi singpar, tetapi kita semua juga pasti akan menjadi glamur. Maka tema yang dihindari tetapi juga tidak terhindarkan. Lalu alurnya di masing-masing tema, yaitu saya akan menyampaikan siapa mereka ini. Situasi dan kondisinya, apa yang dikatakan oleh kitab suci, ini ajaran gereja dan seperti yang diminta oleh panitia khusus untuk malam hari ini, model-model atau kiat-kiat pendampingan yang bisa dilakukan untuk ketiga kelompok yang kece, luar biasa, dan keren itu. Tetapi dari pengalaman saya selama ini, itu tidak terlalu banyak yang saya buat. Dan juga dari teman-teman untuk tiga kelompok ini, maka nanti pada bagian akhir kita akan mendengarkan dalam kelompok kecil, itu bagaimana di paroki-paroki Anda sekeuskupan ini, itu melakukan pendampingan kepada jaduler kece, singpar luar biasa, dan glamur keren ini. Oke, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu pendampingan bagi para jadul, Janda atau Duda adalah seorang istri atau suami yang pasangannya telah meninggal dunia, sudah duluan dipanggil Tuhan. Entah suami, entah istri, sehingga bernama Duda atau Janda. Mereka juga adalah orang-orang yang telah diceraikan oleh pasangannya. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, tetapi dalam kenyataan ada juga yang melakukan tindakan perceraian di pengadilan, sehingga ada juga yang telah menjadi janda atau Duda karena diceraikan. ada yang ditinggalkan oleh pasangannya entah kemana tidak jelas, sehingga mereka ini menjadi janda atau Duda dalam tanda petik. Fokus perhatian kita pada malam hari ini lebih pada janda Duda yang telah ditinggal mati oleh pasangannya. sedangkan yang menjadi janda atau Duda karena diceraikan atau ditinggalkan akan disinggung pada topik kedua single parent luar biasa. Berbicara tentang janda dan Duda, saya barusan mendengar ada istilah bahwa ada pasutri-pasutri sekarang ini dengan rasa janda atau rasa Duda. padahal mereka masih punya pasangan, tetapi hidupnya kayak married single. Mereka masih punya pasangannya, tapi rasa janda karena pasangannya atau rasa Duda karena pasangannya mereka hampir tidak pernah bersama-sama dolan sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, lalu juga mungkin tidur sendiri-sendiri, sehingga meskipun masih pasangan, tetapi pasangan dengan rasa janda atau rasa Duda. tapi itu tidak dibicarakan pada malam hari ini. Kita bicara tentang janda dan Duda yang ditinggal mati oleh pasangannya. Sebelum mereka menjadi janda Duda, kita akan bicara sedikit dulu tentang perkawinan. Maka kalau bicara tentang perkawinan, pasti kita akan bicara tentang penciptaan manusia oleh Allah sendiri. Seperti dikutip juga tadi malam, yaitu teks terkenal Kejadian 1, bab 1 ayat 27, Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau dalam teks bahasa Indonesia tidak begitu kelihatan perbedaannya. Karena kata manusia itu ditulis dalam bahasa asing, itu dalam bentuk jamak, atau dalam bentuk singular, itu akan kelihatan. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu tidak kelihatan. Maka Allah menciptakan manusia itu satu. God created man, man. Bukan M-E-N. Atau Dio Creo Womo. Bahasa Itali. Tetapi yang menarik, bahwa dari satu manusia itu ada di dalamnya laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam diri satu manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Maka oleh Sri Paus Yohanes Paus II menyebutnya sebagai unita duale. Manusia itu merupakan kesatuan yang bersifat dual. Laki dan perempuan. Dan karena diciptakan menurut gambar dan cerita Allah. Maka satu Yohanes bab 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan cerita Allah. dipanggil untuk mengamalkan cinta. Keluar dari dirinya untuk mencintai karena dia sudah dicintai oleh Tuhan. Maka hidupnya merupakan anugerah berkat bagi manusia lain. Dan itu ditempu oleh manusia sekarang ini melalui tiga jalan. Yaitu jalan hidup mempiara, jalan hidup membujang, dan jalan hidup berkeluarga. Maka keluarga itu atau perkawinan itu sudah terukir, tercetak di dalam identitas manusia yang diciptakan oleh Allah. Menurut gambar dan citranya di mana dia dipanggil untuk mengamalkan cinta. Keluar dari dirinya untuk mengamalkan cinta. Dan dalam perkawinan keluar untuk mengamalkan cintanya bagi pasangan. Dan ada tokoh terkenal dari suatu agama tertentu yang mau pindah ke agama Katolik. Ketika ditanya alasannya, dia mengatakan dari berbagai macam alasan-alasan yang saya punya. Satu yang paling kuat, saya mau pindah masuk ke agama Katolik. Karena ajaran gereja Katolik tentang perkawinan itu luar biasa. Dengan sifatnya yang khas, yaitu monogam, dan tak terputuskan sampai maut memisahkan. Dan ajaran perkawinan ini dengan ciri khasnya terus dipertahankan oleh gereja. Sampai saat ini, meskipun ditentang banyak orang bahwa ini ajaran sudah kuno. Tetapi ini adalah ajaran dari hukum ilahi yang dikatakan oleh, diajarkan oleh Tuhan sendiri. Maka perkawinan yang monogam dan tak terputuskan ini akan terus dipertahankan oleh gereja. Nah kalau kita mengikuti rekoleksi atau retret sekeluarga, pasangan suami istri, bisa mendengar begitu banyak kisah-kisah tentang orang jatuh cinta. Ada yang jalan dengan kendaraan, mengendarai mobil di tengah jalan itu bani gembos. Lalu ada seorang yang membantu, eh dilalah, itu menjadi pasangannya. Ada yang kos di suatu tempat, ternyata di sebelahnya ada gadis kece, akhirnya mereka itu bisa berkenalan, dan akhirnya jatuh cinta dan menikah. Ada banyak tempat untuk kos, tapi kok harus kos di suatu tempat itu, dan akhirnya ketemu dengan seseorang yang dicari, yang akhirnya menjadi pasangannya. Ternyata ada tangan yang tidak kelihatan yang menonton sehingga Anda bisa ketemu satu sama lain. Maka lewat proses koleksi sebanyak mungkin yang bisa diincar, dicari dari banyak entah pria dan wanita di koleksi, lalu diseleksi. Setelah diseleksi, masuk ke tahap eliminasi, ada yang harus dikeluarkan dari daftar seleksi, akhirnya ada yang diseleksi, dipilih, dan terjadilah eksekusi perkawinan, diakhiri dengan resepsi, sehingga Anda menjadi suami istri, dan selanjutnya menjadi ayah bunda. Dan melalui inti perkawinan, pemberkatan, dan janji perkawinan, saya, Yusuf Mukidi, mengambil engkau, Maria Similikiti, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duga, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, untuk saling mengasih dan menghargai sampai maut memisahkan. Ini yang luar biasa, sampai maut memisahkan. Itulah janji yang Anda ucapkan sebagai pelayan sakramen perkawinan. Bukan romok, bukan dua saksi yang lain, Anda sebagai pelayan sakramen perkawinan, saling menerimakan sakramen perkawinan dengan mengucapkan janji nikah untuk menerima satu sama lain sebagai suami istri, sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan, sehingga dalam Injil Mateus bab 19 ayat 6-7 dengan paralelnya, Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan atau diputuskan oleh manusia. Maka kematian menjadi satu-satunya alasan untuk memutuskan perkawinan yang sah dan sakramen. Bapak-Ibu yang menikah pasti berharap bahwa Anda berdua akan menjadi pasutri, menjadi ayah-ibu, sampai kakek nenek, opa-uma, sampai Tuhan memanggil Anda kembali. Tetapi kita tidak tahu kapan, berapa lama, seoposing duluan, siapa yang kemudian. Dalam situasi senang atau sedih, sedang sakit atau sehat, untung dan malang, kita semua tidak tahu saat salah satu dari Anda atau kita dipanggil Tuhan. Tetapi kematian itu pasti akan datang. Siapa yang duluan, maka yang masih hidup akan menjadi seorang diri sebagai jaren janda keren atau duren duda keren. Dengan status baru ini terjadi sebuah perubahan yang sangat besar. Dan setiap pasangan itu adalah unik dan relasi kepasutriannya juga sangat unik. Maka perubahan yang terjadi itu juga sangat unik karena sangat diwarnai oleh kebersamaan, relasi, bonding yang kuat yang Anda bangun sejak dari pacaran sampai salah satu dipanggil Tuhan setelah pernikahan. Dan itu juga akan mewarnai perubahan yang luar biasa Anda alami. Dan kadang-kadang itu sangat sulit diterima dengan kehilangan pasangan, pendamping, dan belahan jiwa. Kita kehilangan barang saja, karena saja sudah merasa sedih. Apalagi ini kehilangan sang pasangan hidup belahan jiwa. Anda akan merasa terbukul, sedih, kesepian, takut akan kematian. Tetapi ada juga yang kalau bisa cepat-cepat menyusul pasangannya, sehingga seringkali terjadi sindrom patah hati, broken heart syndrome. Di mana kematian pasangan itu begitu menyedihkan, sehingga membuat Anda masuk dalam situasi kesedihan yang mendalam, stres yang mendalam, sehingga bisa mengalami sindrom patah hati dalam kondisi jantung Anda. Dalam situasi kehilangan pasangan, jangan cepat-cepat untuk merasa tidak sedih. Nikmati dulu rasa sedih. Karena kebersamaan, hidup kepasutrian Anda begitu lama dan begitu indah, dengan segala macam suka dan dukanya, nikmati juga rasa sedih. Yang mungkin juga disertai rasa bersalah. Dan dalam lingkungan pergaulan, mungkin Anda juga akan mendapatkan tanggapan yang berbeda dengan stigma-stigma yang diberikan oleh masyarakat di sekitar. Ditambah lagi perubahan yang mungkin Anda alami karena masalah finansial, keuangan, bagaimana dengan biaya hidup, kesehatan, pendidikan. Kalau sekarang ini hanya satu orang saja, sebelumnya dari dua orang, sekarang itu sendirian, mungkin ada masalah di sekitar keuangan. Demikian juga dengan tempat tinggal. Mungkin harus cari tempat tinggal yang lebih kecil daripada yang sebelumnya sesuai dengan kemampuan. Dalam situasi yang bagaimanapun juga, Anda harus tetap memberi kekuatan, semangat kepada diri sendiri, bahwa meskipun ditinggalkan oleh pasangan, Anda tidak sendirian. Ada mungkin anak-anak, ada keluarga besar, dan yang pasti juga Tuhan akan menolong. Maka selalu ada perubahan, tetapi jangan sampai berlarut-larut, karena Anda harus jalan terus, dan ada keluarga, ada lingkungan, dan juga ada Tuhan sendiri. Sedikit dari janda duda, ini bisa dibaca nanti mungkin di dalam makalah ini, karena kelihatannya waktunya agak mepet. Maka saya lanjutkan, dari pengalaman saya selama ini, mendampingi janda duda, itu bertolak dari pengalaman ketika tahun 2014, ketika sudah berada di Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang, saya mengikuti sebuah retret yang diadakan di Singapura pada tahun 2014, di mana ada dua retret, yaitu beginning experience, new beginning experience, khusus untuk janda duda, dan retrofile. Retret ini retret khusus untuk pasangan yang sudah hancur-hancuran, yang mau ditolong siapa tahu bisa baikan kembali. Tetapi fokusnya kita malam hari ini pada beginning experience, suatu pengalaman khusus untuk para jaduler, untuk mengolah perasaan-perasaan terluka karena kematian pasangan, perceraian, atau ditinggalkan oleh pasangan, sehingga bisa mulai hidup baru lagi, dan bersama-sama dengan teman-teman jaduler, bisa membentuk support group untuk saling berbagi, saling menguatkan, dan menjadi sahabat dalam perjalanan hidup. Setelah dari Singapura, saya sudah mengadakan mungkin tiga kali. Satu kali di Guntur, lalu dua kali di Tandungan. Ini dia punya simbol dan lambang, di mana ada salib, ada jangkar, dan ada matahari jangkar yang melambangkan harapan. Salib, yaitu penderitaan yang disatukan dalam salib Kristus, tetapi juga ada matahari terbit yang melambangkan semangat dan hidup baru. Tema-temanya itu seperti itu, yang paling utama adalah tema menghadapi rasa bersalah, dan yang utama, yang itu yang kedelapan, menulis surat untuk menutup lembaran masa lalu dan membuka lembaran baru. Lalu biasanya ada beberapa jaduler-jaduler yang sudah disiapkan sehingga mereka itu bisa sharing pada saat retret new beginning ini. Sehingga selalu alurnya itu ada pengantar singkat dari romo, presentasi atau sharing dari tim, pertanyaan refleksi, sharing dalam kelompok kecil, pleno kesimpulan, dan juga permendungan dan pengendapan. saya hanya membagi dua hal dari new beginning, yaitu tema lima tahap duka cita kehilangan pasangan atau duka cita kematian yang ditinggal oleh pasangannya untuk selama-lamanya itu pasti berat sekali. Maka pada saat mengalami, orang akan shock, denial, menolak. itu tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Pasti tidak benar, infonya salah. Lalu tahap ini, orang akan banyak sekali menangis. Sesudah itu masuk ke tahap di mana orang akan marah mempertanyakan kenapa ini terjadi. Mengapa? Siapa yang sebenarnya salah? Dimanakah Tuhan? Kok membiarkan ini terjadi? Lalu ada tahap bargaining, tawar menawar. Tuhan kalau saya bisa diberi kesempatan lagi untuk bisa bersama pasangan, saya akan menggunakan waktu saya untuk melayani Tuhan di gereja. Ada tawar menawar. Kalau bisa, minta waktu lagi diputar kembali. Lalu tahap keempat, orang sampai pada depresi, sedih, ditinggalkan, bahkan bisa sampai mau ikut mengakhiri hidupnya. Dan proses ini tidak secara linian, tapi spiral, bisa berputar-putar, terus kembali ke tahap satu, dan dua, tiga, dan akhirnya sampai pada tahap penerimaan. Itu proses duka cita yang bisa dialami oleh pasangan ketika salah satu pasangannya itu dipanggil Tuhan duluan. Kita perlu mengenal tahap ini supaya kita ketika membantu, mendampingi orang-orang yang berada dalam situasi ini, kita bisa mengenal tahapan mana yang sedang dia alami, sehingga bisa memberikan bantuan dan pertolongan yang benar dan baik. Lalu yang tema yang utama dari New Beginning itu adalah menutup masa lalu dan membuka lembaran di mana diberi waktu yang cukup besar untuk menulis surat goodbye, menceritakan dari seluruh kisah cinta Anda, pernikahan, perjalanan hidup bersama sebagai pasangan, bersama anak-anak saat-saat yang sulit, dan akhirnya mengucapkan juga goodbye dan apa yang ingin dilakukan di sisa hidup Anda. Itu juga akan dibagikan di dalam red-red ini seketika Anda suatu ketika bisa mengikutinya. Demikian poros sedulur bagian pertama dari tema pendampingan jaduler kece, janda duda luar biasa, khususnya ketika salah satu pasangan dipanggil Tuhan dan dampak yang terjadi di dalam diri yang ditinggalkan dan apa yang bisa kita bantu. Salah satunya itu dengan yang saya pernah buat, itu red-red New Beginning Experience, pengalaman mulai hidup sendiri kembali. Masih kuat untuk mengikuti? Masih kuat ya, suaranya masih terdengar mantul. Oke, kita lanjutkan pendampingan singpar luar biasa. Siapa singpar single parent luar biasa ini? Mereka adalah wanita atau istri, pria atau suami yang seorang diri tanpa bantuan dan dukungan pasangan harus mengasuh, mendidik, membimbing, melindungi, dan membesarkan anak-anaknya. Jadi tekanannya pada seorang diri tanpa lagi pasangannya untuk hidup sendiri dan juga membesarkan anak. Dan orang-orang single parent ini bisa mendapat status itu karena cerai hidup, perceraian sipil secara legal yang tidak dikehendaki oleh gereja. Tetapi itu yang terjadi. Pasangan yang sudah meninggal dunia, yang tadi kita bicarakan pada jaduler, mereka yang perpisahan cerai tanpa cerai resmi. Mereka pasangan yang ditelantarkan karena salah satunya pergi meninggalkan keluarga tanpa ada berita dia itu mau kemana dan tidak ada kabar akan pulangnya kapan. Atau mereka yang seorang diri karena ditinggal pasangan pergi merantau. Seperti daerah saya di Florida sana, Flores dari desa itu, banyak yang merantau ke Malaysia atau Wau, Malaysia. Ada yang tugas studi ke Los Angelos sana misalnya. Ada yang malah dinas militer di Papua atau dikirim untuk menjaga di perbatasan PDP sana. Atau pasangannya sakit keras, gangguan mental, bahkan sampai disabilitas, kacat, fisik, sehingga tidak bisa bekerja sama sekali, sehingga hanya satu yang bisa bekerja. Atau seorang yang tidak mau menikah dengan pria yang menjadi bapak biologis anaknya karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Mereka ini juga bisa disebut single parent atau pasangan yang telah menderita penyakit kronis berkepanjangan entah strok dan gangguan mental sudah disebutkan di atas. Dan fokus kita pada malam hari ini, pada tema yang kedua ini, pada single parent yang cerai hidup dengan segala dampaknya. idealnya apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh Manungso. Karena keluarga adalah institusi sakral yang diciptakan Tuhan dengan ciri yang disebut tadi monogam dan indisolubil tak terputuskan kecuali oleh kematian. Keluarga juga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak. Dan anak-anak itu juga mengharapkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Persekutuan pribadi-pribadi yang tak terputuskan ini berlandaskan cinta kasih yang mengabdi kepada kehidupan. Bapak dan ibu yang melahirkan anak, maka Anda berdua sebagai pendidik utama dan pertama yang harus mendidik dan mengasuh serta membesarkan anak-anak Anda. Tetapi, sayang seribu kali sayang, dalam perjalanan hidup berkeluarga ada yang sampai pada perpisahan dan perceraian sebagai pilihan terakhir karena relasi antar mereka sudah saling membahayakan dan merugikan satu sama lain. Maka, ada yang akhirnya mengambil tindakan untuk melakukan perceraian atau perpisahan. Perceraian yang tidak kita kehendaki, tetapi itu yang sering juga terjadi, itu memang pilihan terakhir karena sudah tidak ada lagi kebersamaan, komunikasi, relasi yang baik diantara suami dan istri, maka itu yang dipilih bisa membebaskan membebaskan sejenak dari permasalahan yang dihadapi. Tetapi, tidak selamanya. Karena akan muncul juga masalah baru, lebih-lebih drama kesendirian dengan tiga T. T yang pertama, Anda akan mempunyai tanggung jawab dobel yang sebelumnya itu dibagi dengan pasangan. Sekarang semuanya itu harus dilakukan oleh panjenengan SIMPAR DWA. T yang kedua, tuntutan dan tantangan juga semakin banyak. Dimana Anda mungkin sebelumnya itu hanya santai-santai di rumah, tidak siap, ketika pasangan harus pergi, Anda harus bekerja keras menghadapi tantangan dan perjuangan untuk hidup. Ditambah lagi T yang ketiga, banyak tanya dari orang-orang sekitar. mengapa tidak dipertahankan? Mengapa relasi kalian itu harus berakhir dengan perceraian? Kok egois sekali? Kansian anak-anak Anda. Tetapi itu yang terjadi. Ada perasaan galau, tetapi toh Anda harus kuat karena itu pilihan yang Anda buat untuk menjalani hidup baru yang mungkin lebih baik. bersama anak-anak. Maka dampaknya bagi orang tua tunggal atau singpar tadi, setelah mengurus proses yang menguras tenaga dan energi, itu Anda mungkin merasa bisa sangat marah, lelah, stres, depresi, bingung, dan tidak berdaya. dalam beberapa waktu Anda bisa merasakan kebebasan, tetapi selanjutnya mungkin Anda akan ditemani kesepian karena Anda harus menjalani peran ganda mengasuh buah hati Anda entah satu atau beberapa sebagai ibu sekaligus ayah mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan bekerja untuk mencari nafkah sehingga me time untuk sendiri tidak ada lagi karena harus banyak hal yang akan diurus. Ditambah lagi kekhawatiran secara finansial, ada rasa bersalah bahwa Anda juga punya kontribusi sampai terjadinya perpisahan dan perceraian, stigma, penolakan dari masyarakat. tetapi bagaimanapun juga itu pilihan Anda, maka satu hal yang bisa memberi kekuatan dan semangat bagi Anda adalah fokus pada anak Anda sehingga Anda akan berjuang untuk membesarkan dia sehingga keberhasilannya itu nanti bisa juga membawa sukacita dan kebahagiaan bagi Anda. maka jangan takut ambil hikmah tetapi tetap minta bantuan juga keluarga dan Tuhan. Sedangkan dampaknya yang bisa dialami oleh anak-anak, kita tahu dunia anak-anak adalah dunia yang penuh ceria dan mereka akan senang bersama ayah dan ibunya. Dan pengalaman di masa kecil bersama ayah dan ibu menjadi fondamen yang kuat untuk masa depannya. Maka kalau terjadi perpisahan atau perceraian di usia-usia dini, maka dampaknya bisa sangat panjang di sisa hidup anak. maka mereka akan kebingungan siapa yang akan menjaga dan mengasuhnya. Apakah kasih sayangnya akan tetap sama? Karena takut akan kehilangan perhatian dari kedua orang tuanya. Mereka juga merasa minder, tidak percaya diri, pendiam, murung. Bahkan ada juga yang agresif untuk cari perhatian. ada yang mungkin semakin gede, pesimis untuk membangun relasi cinta, membangun keluarga, karena melihat pas orang tuanya tidak utuh lagi sebagai suami istri sudah berpisah. Sehingga mereka tidak berani untuk menjalin relasi perkawinan dengan pria atau dengan wanita. Anda diharapkan untuk jujur dan terbuka kepada anak-anak Anda dengan menyampaikan dengan jujur dengan bahasa yang bisa mereka mengerti dan paham. Tetapi Anda harus jujur. Anda meyakinkan anak bahwa mereka tetap akan dicintai, diperhatikan. Mereka tetap berkontak dengan kedua orang tua mereka dan bahwa mereka bukanlah penyebab dari perceraian orang tua dan diharapkan kalau bisa jangan menceritakan kekurangan-kekurangan dan kejelekan-kejelekan pasangan kepada anak-anak Anda. Itu yang bisa dialami atau dampak yang bisa dirasakan dan dialami oleh anak-anak. Maka gereja dan parodi sebagai ibu yang mempunyai hati dan kepedulian kepada anak-anaknya ingin mencari dan memberikan pendampingan sehingga mereka tidak berjalan sendirian. Maka di dalam Amoris Letice nomor 252 itu dikatakan bahwa keluarga-keluarga single parent sering merupakan akibat dari ketidakmampuan ibu-ibu atau ayah-ayah biologis untuk menjadi bagian dari satu keluarga. Ada situasi kekerasan di mana satu orang tua terpaksa lari bersama anak-anaknya. Kematian pengabayan keluarga dalam situasi seperti ini single parent membutuhkan dukungan dari keluarga-keluarga lain dalam komunitas kristiani. Dan itu yang menjadi juga tugas kita dari Komisi Keluarga Kevikepan maupun juga tim pelayanan pastoral keluarga di paroki untuk mendampingi single parent orang tua tunggal bersama anak-anaknya. Sedangkan dalam pedoman pastoral keluarga KWI 2010 ada satu nomor kecil di dalam pendampingan keluarga pasca nikah dalam kondisi khusus dikatakan ayah atau ibu yang mengasuh dan mendidik anaknya sendirian sebaiknya didampingi agar mampu mengembang tugas ganda sebagai ayah maupun ibu sebaik mungkin sehingga anak-anak itu dapat berkembang dengan wajar. nah sementara ini itu saya belum pernah memberi pendampingan secara khusus entah itu retret atau rekoleksi tetapi di setiap parogi atau di kevikepan kita pernah atau sudah membentuk yang namanya email center atau family counseling center yang bisa menjadi tempat untuk pendampingan dan counseling bagi orang tua tunggal kalau mereka membutuhkan mereka juga bisa dibantu untuk mengadakan retret yang pernah diadakan oleh Romo Aristanto MSF maupun Romo Hartono MSF dengan retret Yana You Are Not Alone dengan alur melihat situasi mereka berbicara dialog dan akhirnya action apa yang mereka buat dengan beberapa tema yang pernah kedua Romo ini berikan dari sana mereka bisa membentuk kelompok support group untuk membangun connection berhubung berhubung dengan Tuhan membangun companion kebersamaan dengan sahabat-sahabatnya yang lain sesama or to to atau single parent membangun compassion saling berbagi sharing pengalaman suka-duka kehidupan dan juga kerjasama kolaborasi diantara mereka saya menonton salah satu video dari Mary Riana dan dia punya kata-kata yang sangat menarik yang boleh Anda nanti baca ulang untuk teman-teman or to to dari impossible menjadi I am possible dalam hidup ini akan ada orang yang datang silih berganti ada yang datang dan memberi kita kenangan ada yang datang dan memberi kita kebahagiaan ada yang datang dan memberi kita pembelajaran pembelajaran yang begitu berharga walaupun harus dibayar dengan air mata kadang kamu harus kehilangan seseorang untuk bisa menemukan dirimu yang sesungguhnya kadang kepergiannya adalah cara hidup untuk membuatmu lebih dewasa kadang kepergiannya adalah cara Tuhan untuk membuatmu lebih dekat dengannya untuk kamu yang ditinggalkan percayalah ada hal baik yang kamu dapatkan dari kepergian sadarkah kamu bahwa orang yang kamu inginkan di hidupmu belum tentu adalah orang yang tepat yang harus ada di hidup Tuhan menempatkan seorang dalam hidupmu karena sebuah alasan dan ketika Tuhan mengizinkan seseorang itu pergi dari hidupmu itu karena ada alasan yang lebih baik jangan kecewa coba ambil hikmahnya biarlah dia yang telah menyakiti hatimu berada jauh dari hidupmu dan tersenyumlah ya tersenyumlah dan berterima kasih karena inilah saatnya untuk kamu menantah hati inilah saatnya untuk kamu menjadi lebih baik I am possible saya luar biasa demikian tema yang kedua tentang pendampingan orang tua tunggal atau single parent yang luar biasa yang ditinggalkan oleh pasangan karena perpisahan dan perceraian mereka harus melakukan tugas ganda membesarkan anak-anak dan menjalani kehidupan bersama anak-anak demikian bahan yang kedua tidak ada icebreaking untuk nyanyi-nyanyi maka kita lanjut yang ketiga masih kuat semuanya siap siap semangat pagi 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 luar biasa semangat pagi 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 luar biasa berbiasa josh gandos 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 sekarang kita masuk ke tema pendampingan glamour keren atau lansia keren orang flores mengatakan to be human is to age bahwa menjadi manusia itu adalah menua makin lama kita makin ewers-ewers maka nanti bagaimanapun kita berjuang untuk membuat anti aging supaya tetap kece dan seger bugar, tetapi pasti juga akan sampai kalau Anda kuat sampai usia 99 tahun, Anda juga akan tua dan juga suatu saat akan ewers-ewers. Ada banyak istilah. Lansia, lanjut usia. Manula, manusia usia lanjut. Ada istilah bulan. Bukan bulan dari, tetapi bulan saja. Warga usia lanjut. Ada warsen, warga senior. Lalu saya memperkenalkan glamur, golongan lanjut umur, sehingga lebih kece daripada lansia EWS-EWS. Biasanya orang mulai masuk ke usia glamur ketika mulai usia 65 tahun. Dan di Indonesia, menurut sensus, ada sekian banyak glamur, sehingga ini juga menjadi ladang untuk pendampingan kita. Saya tidak sempat melihat data yang dari keuskupan, ada berapa jumlah glamur yang ada di keuskupan atau di paroki-paroki sekeuskupan ini. Umur manusia menurut Alkitab, dikatakan dalam Masmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Maka sampai 70 itu sudah luar biasa. Ada para sedulur yang ikut malam hari ini sudah di atas 70 tahun, itu sudah usia bonus. Saya hampir dua tahun lagi sudah 70, sehingga sudah mengikuti masa hidup umur Alkitabiah. Dan moga-moga masih diberi bonus untuk bisa masih berkarya. Para glamur ini umumnya orang-orang di usia lanjut yang mulai mengalami entah itu mengalami kehilangan pekerjaan, sudah pensiun, tidak ada yang masih bekerja, tapi pekerjaan pokoknya mungkin sudah tidak lagi. Sudah kehilangan banyak kolega, yang dulu banyak teman-teman di pabrik, sekarang ini hanya satu dua saja yang datang. Anak-anak itu sudah banyak yang menikah dan pergi, lalu kesehatannya itu juga mulai menurun, sehingga mengalami yang disebut sepuluh atau berapa B, mulai dari botak, lalu bogang, bogang itu biasanya mulai, giginya sudah mulai tanggal, bingung, mau apa itu, apa yang dikatakan diulang, yang sama apa yang, karena saking bingungnya, beruat, tidak terlalu jelas kelihatan, budek tidak kedengaran lagi kupingi, mulai bongkok-bongkok, awel, bisu, bau, beser, buyutan, mungkin bokek, lalu akhirnya bisa buah belas. Untuk beberapa yang dialami oleh para glamur, sehingga pada saat itu berada dalam masa sarang kosong, MPS anak-anak pergi, dan nanti kita coba menengok dari pendekatan psikososial, menengok kembali perjalanan hidup kita di usia dewasa tua ini. lalu kita mengenal ungkapan yang terkenal mensana inkorpore sanum. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Apakah benar? Belum tentu. Belum tentu. Maka ada ungkapan baru, korpus sanum in mentem sanam. Bahwa di dalam hati, di dalam pikiran yang sehat, di dalam semangat dan hati yang bergembira ria, pasti ada tubuh yang sehat. mana yang Anda pilih, survei akan membuktikan bahwa ada orang yang mungkin sudah usianya, sudah di atas 80, tetapi masih jos gandos. Ada yang baru lima puluhan, sudah ewas-ewas. Maka mensana inkorpore sanum, atau korpus sanum in mentem sanam. Kitab suci berkata tentang glamur, bahwa hormat kepada glamur dijadikan hukum dan perintah tuban. Tuhan menghendaki agar kita menghormati orang tua, ayah, ibu, supaya lanjut umurmu, baik dan baik keadamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. dan salah satu karisma hidup panjang adalah kebijaksanaan. Mereka sudah punya banyak pengalaman hidup, sehingga kebijaksanaan ini yang bisa mereka tularkan kepada kita. Ajarilah kami menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan para orang tua itu memiliki kesempatan banyak dengan doa sebagai kekuatan bagi glamur dan sekaligus tugas pelayanannya bagi gereja dan dunia. Ketika tidak bisa buat apa-apa lagi, Anda masih bisa berdoa untuk keluarga, untuk gereja dan dunia. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lalu Yohanes Paulus kedua dalam suratnya kepada umat lanjut usia atau glamur, karena suratnya berjudul itu sehingga saya pakai lanjut usia. Orang-orang lanjut usia atau glamur adalah penjaga-penjaga kenangan kolektif kita. Oleh karena itu, para penafsir istimewa keseluruhan cita-cita dan nilai-nilai bersama yang mendukung dan memandu hidup dalam masyarakat. menyingkirkan parah lanjut usia dalam arti tentu berarti mengingkari masa lalu. Sedangkan dari pedoman pastoral keluarga KWI tahun 2010 dikatakan bahwa usia lanjut adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dan memiliki makna tersendiri. Namun orang berusia lanjut sering merasa diri tidak berguna karena mengalami penurunan kemampuan. Perasaan mereka ini semakin dikuatkan oleh sikap masyarakat yang mengedepankan produktivitas daripada harkat dan martabat mereka. Maka menghadapi situasi ini pedoman pastoral keluarga menganjurkan agar keluarga lebih mengedepankan martabat pribadi seorang glamur meskipun mereka sekarang tidak banyak memberi produksi bagi keluarga tetapi sebagai pribadi yang adalah gambar dan citra Allah mereka tetap harus dihargai dan dihormati. Keteladanan hidup mereka bisa menjadi semangat bagi yang masih muda dan kaum lansia atau glamur bisa menjadi pendoa yang tekun bagi keluarga anak cucu gereja dan dunia. Ada santo pelindung untuk para glamur santa Janjugan yang punya pengalaman menjumpai seorang wanita tua di pinggir jalan yang tidak punya apa-apa dibawa ke rumahnya pengalaman itu menggerakkan dia untuk memberi perhatian yang luar biasa kepada para glamur. Sehingga dari sana dia dinyatakan orang suci pada tanggal 11 Oktober 2009 oleh Paus Benedictus dan diangkat menjadi pelindung bagi glamur atau lansia dan pestanya pada tanggal 30 Agustus. Maka tanggal ini bisa juga dipakai untuk memberi perhatian kepada glamur. Lalu mulai tahun kemarin Paus Franciscus mencandangkan hari kakek nenek dan lansia sedunia. Dia menetapkan hari kakek dan nenek serta lansia sedunia pada setiap hari minggu keempat dalam bulan Juli. ditetapkan pada minggu keempat bulan Juli ini karena berdekatan dengan pesta santu Yohakim dan Santa Ana orang tua dari Bunda Maria dan kakek nenek dari Tuhan kita Yesus Kristus yang diperingati pada tanggal 26 Juli. Nah hari kakek nenek dan lansia sedunia yang kedua tahun ini akan jatuh pada hari minggu keempat bulan Juli yaitu tanggal 24 Juli 2022 dengan tema pada masa tua pun mereka masih berbuah diambil dari Masmur 92 ayat 15 ini bisa menjadi inspirasi bagi paroki kefikiran dan komunitas komunitas untuk mengadakan acara dan perhatian khusus bagi para glamour keren ini maaf maaf waktunya tinggal 10 menit ya betul lalu yang pernah saya lakukan untuk pendampingan glamour itu saya ambil dari perkembangan dari pendekatan psikosoial dari Eric Erickson yang membagi tahapan hidup manusia dalam delapan tahap dan tahap ke delapan itu pada masa dewasa tua atau pada usia matang 65 tahun ke atas sampai kepada kematian pendekatan psikosoial dari Eric Erickson ini diramu oleh seorang pastor Yesuit yaitu Romo Mechulin dalam bukunya Healing the Eight Stages of Life yang biasanya saya berikan dalam seminar atau retret karya penyembuhan Allah melalui delapan tahap kehidupan dan khusus untuk glamour itu pada tahap yang ke delapan ini dimana selalu ada pendasaran kitab suci dan pendasaran psikologi diambil dari 2 Timoteus 4 ayat 7 Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandinganku yang baik aku telah mencapai garis finis aku telah memelihara iman Paulus menggambarkan hidupnya itu seperti sebuah perlombaan lari dimana diawali dari titik awal sebagai start dan berakhir dari garis finis dan ia melewati perlombaan dan perjuangan yang luar biasa dan keluar sebagai pemenang maka kita juga pada usia glamour dimana kalau ada retret khusus untuk para glamour dengan bagian tahap ke-8 ini biasanya saya mengajak untuk melihat kembali perjalanan hidup apakah hidupku selama ini telah bermakna berarti dan memuaskan bisa kita lihat dari album foto bersama keluarga teman bekerja saat gembira dari situ anda bisa merefleksikan menyimpulkan apakah hidupmu sejauh ini adalah hidup yang membahagiakan bermakna dan bermanfaat atau anda jatuh di dalam keputus asan jatuh dalam kesedihan dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan salah satu contoh yang bisa dipakai adalah seorang Alfred Nobel yang adalah penemu mesiu yang menghasilkan bom atom dimana pada suatu ketika itu saudaranya itu meninggal tetapi diberitakan di koran bahwa yang meninggal adalah Alfred Nobel dari situ di koran dia mulai membaca bahwa dia akan dikenang orang sebagai penemu mesiu yang menghasilkan bom untuk menghancurkan umat manusia dari situ dia ingin membuat sebuah start baru dalam hidupnya sehingga dia akan mengakhiri hidup dengan sebuah tinggalan kenangan yang indah dan dari sana dia menciptakan hadiah Nobel perdamaian yang terus dilanjutkan sampai hari ini sehingga dia tidak dikenang lagi sebagai penemu mesiu yang menghasilkan bom untuk menghancurkan umat manusia itu suatu tawaran retret yang atau rekoleksi yang bisa dipakai untuk para glamour di saat kita glamour tadi saya mengatakan mensana inkorpore sano bahwa di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat ternyata itu belum tentu ada orang yang mungkin fisiknya sehat sekali tetapi hatinya penuh dengan sedihan dan dukacita tetapi ada orang yang fisiknya itu mungkin cacat tetapi menjadi seorang yang luar biasa pewarta maka kiranya yang paling bagus adalah korpus sanum in mentem sanam yang harus dimiliki juga oleh para glamour maka di senja usia kita harus tetap membangun hati yang gembira karena pemasmur mengatakan hati yang gembira hati yang gembira adalah obat dan saya menemukan satu terapi sehat yaitu terapi tertawa sehat sayang ini lewat sum sehingga tidak bisa dipraktikan tetapi di parogi santamaria buku ini kita sudah biasa dengan terapi tertawa karena dengan tertawa orang akan sehat dan happy dan terakhir kita akan ketika sudah di glamour tahap terakhir kita akan menyambut momen kematian bahwa kematian bagi seseorang itu tidak kita ketahui tetapi bagi seorang glamour itu sudah sangat nyata dan dekat tetapi hidup yang sudah dijalani dengan baik tidak akan berakhir dalam kesiasian kita akan terus hidup dalam hati orang yang kita cintai dan yang mencintai kita karena yang meninggal hanyalah orang yang tidak meninggalkan nama baik tapi seorang glamour yang punya nama baik yang bisa memberikan dirinya untuk sesama dalam hidupnya dia tidak pernah mati karena death ends life but not relationship kematian hanya mengakhiri hidup tapi tidak pernah mengakhiri ke relasi atau 267 yang kalau dinyanyikan menjadi relasi lalu ada dialog antara kakek dengan cucu bisa Anda baca ketika sudah menerima materi ini dari panitia sehingga tepat jam setengah sembilan itu omongannya saya sudah bisa diakhiri dan terima kasih karena sudah dengan setia selamati satu setengah jam mendengar ke Manungso Saking Flores dari kota gubuk dan permai ini membawakan materi pendampingan jaduler kece single parents luar biasa dan glamour nan nan kreni di kecuali